Informasi diduga korsleting listrik 24 unit rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh ini hangus terbakar. Akibatnya puluhan warga yang terdampak harus mengungsi di pengungsian sementara tak jauh dari lokasi kebakaran. Sebanyak 24 unit rumah di desa Simpanggading, kecamatan Babarhot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, ludes terbakar. Api berawal dari salah satu rumah yang ditinggal di pemiliknya yang bekerja di perusahaan sawit. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan rumah dan peralatan rumah tangga rata dengan tanah. Puluhan rumah yang terbakar merupakan barang pekerja sebuah perusahaan sawit. Bangunan yang terbuat dari bahan muda terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ini rumah, ada satu unit yang kosong, dan disitu sumber api, sekitar korslet. Ini rumah apa nih? Rumah bekerja di perusahaan sawit. Sawit ya? Ya, betul. Ada korban jiwa, asli jauh ini ada almoran? Tidak ada. Ya, betul.